Intro Bupati Serang Ratu Tatu Hasana mengajak masyarakat mulai membiasakan sarapan dengan singkong sebagai pengganti nasi. Oleh karena itu, masyarakat harus gencar menanam tanaman pengganti beras di lingkungannya agar bahan bakunya mudah didapatkan. Hal tersebut diungkapkan saat menghadiri lomba cipta menu yang digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Serang di halaman pendopo Bupati, Selasa 24 September 2019. Adalah wujud nyata dari kemenyiannya. Selanjutnya, Soloak dan Soloak. Oh iya, barangkali ada yang bisa diciptakan. Jadi tinggal kreasi. Dindin Kabar TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.